Intro Kemudian saya yang mau cerita ya Supaya Samen bisa menghadapi dunia global ini Tak bawa tafsir munir termasuk tadi Kenapa orang Islam Rasulullah SAW Itu lebih senang Kalau yang menang itu orang Nasrani Nasrani Romawi Ketimbang yang menang itu Orang Faris Dalam hal ini ateis Karena orang ateis itu lebih ngeri Sebetulnya penemu beberapa penemuan sain Terutama di ilmu medis itu orang Amerika Kayak cloning Tapi orang Amerika itu Masih dilarang oleh gereja Untuk mengaplikasi Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama Baik Islam maupun Kristen Tapi di Cina itu dipraktekkan Karena gak ada halangan agama Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi Jadi alat-alat Apa Aksesoris Di Amerika tidak ada Karena masih ada Agama Masih ada larangan Sehingga Orang Islam itu lebih takut Kalau yang menang itu Persia Karena terus cara berpikir Ternyata Tuhan itu gak ada langit Gak ada perannya Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir Itu pertolongan Tuhan Meskipun mungkin Cara mengatakan Tuhan Beda dengan kita Tapi ada satu kesamaan Bahwa kekuatan Samawi itu Ada Jadi disebut Di sini diterangkan oleh Senawawi Supaya kamu gak salah faham Sebetulnya saya Kamu katakan misalnya Wah itu faham liberal Sebenarnya saya gak terseksa Cuma takut Yang mengatakan seperti itu Cik goblokir atau ngaji Itu aja masalah saya Ya saya baca Ini karangannya Senawawi Karena tadi Ngaji itu harus sama orang bersana Ini gak usah dicek Bacanya bener apa enggak Sudah Sudah aman Karena kalau saya salah itu Ya sengaja Artinya Ya sengaja Ya biasa Salah itu ada dua Ada salah yang benar-benar salah Itu gak apa-apa Bisa dimakfuk Karena harus Mesti sengaja Wong goblok Salah yang terus Ada salah Bawaan ilmu Itu repot Badan ini Karena misalnya Kita yang biasa Belajar Kiro'ah Sabah Wayah Sibuhu Mesti diulang lagi Wayah Sabuhu Karena Kiro'ahnya Imam Asim itu Khasibah Ya Sabuh Bifat Hisin Sementara kita Kalau ngaji kita Kulinoh Ya Sabuhu Sehingga kita-kita yang Biasa belajar Sabah itu Kalau baca kitab Itu kayak orang bingung Kadang-kadang yang ngaji Juga bingung Gusbak moco Di bulan pilih Ya tepat-tepaan Ada yang mengatakan Gusbak bingung Ada yang mengatakan Gusbak alim alam Tepat-tepaan Nasib Karena memang Ya Sabah memang Seperti itu Misalnya Kufuan Kufuan itu Imam Asim Baca Kufuan Tapi beliau punya Murid Namanya Syukbah Itu kalau baca Kufan Makanya kita itu Ini kan khataman Quran Jadi saya menyinggung sedikit Tentang Kiro'ah Sabah Tadi beliau juga Sudah tak kasih kitab Saya Sifatunah Dan Musaf Sama tak ajar Latihan Sabah Memang Angel Makanya yang gak bisa Itu orang pinter Sudah tahu Angel ya gak usah Diteruskan Orang menghindari Barang Angel Itu pinter apa goblok Pinter Berarti orang goblok Pinter Saya itu Makanya sama orang goblok Itu respect Jadi orang alim Itu angel apa gampang Angel Menghindari Barang Angel Pinter apa goblok Loh Orang menghindari Barang Angel Pinter apa goblok Pinter Berarti orang goblok Pinter Jadi saya sama orang-orang Goblok itu respect Sudah tahu Jadi orang alim Angel Barang Angel Ya harus didendari Makanya saya ini Insya Allah Umatnya Nabi Yang termasuk Yang terbaik Karena mencintai Umatnya Nabi Termasuk yang Goblok Itu gak gampang Karena tadi Sudah tahu ya Sama-sama juga gitu Ngalim tafsir Anggel Ngalim feke Anggel Karena ngaji Ngerekam kan gampang Itu pinter apa goblok Pinter Saya itu Meskipun kata orang banyak Muhyibin saya banyak Tapi saya Insya Allah tidak ria Saya itu pakai kitab Namanya Tasbidul Fuat Itu karangannya Sayyid Abdul Al-Haddad Ketika beliau punya Muhyibin banyak Ditanya Bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda Namanya saya Tapidul Al-Haddad Itu unik Innama Azamu Allaha Mereka itu Sebenarnya menghormati Allah Cuma butuh sarana Dan itu saya Jadi saya tahu Sama-sama semua itu Mencintai Quran Mencintai Sunnah Rasul Mencintai Hadis-hadis Rasul Cuma Sama-sama kan Karena gak faham Terus manfaatkan saya Jadi sebenarnya Saya ini korban Korban Jadi saya Mau riak gimana Ngkorban kok Bangganya Dimana Coba Misalnya Belajar sendiri Kan susah Terkipnya Susah Maknanya Susah Bahkan Beli kitabnya Kadang gak kuat Untuk Untuk jadi alim Tafsir itu Kan harus Beli kitab Saya sering Belajar kitab Itu jutaan Tafsir Toba Saya pernah Beli kitab Fakhrul Ros Itu berapa Coba 27 jilid Belum karangannya Ulama modern Imam Sa'rawi Itu berapa Cilid Itu jutaan Saya kemarin Juga dihidai Kitab Pak Kuresh Sihab Namanya Faidul Bari Fisar Hil Bukhari Pak Kuresh Sihab Yang terkenal Ya sering diskusi Sama saya Saya Ngasih hadiah Beliau Beliau Ngasih hadiah Saya Kok itu Harganya gak kuat Dada kuat Kadang di Indonesia Enggak ada Dan sama Orang hebat Menghindari Kesulitan itu Kesulitan itu Segesbak ngaji Ikut Kalau gak faham Dirukok Rekamannya Sudah Pinter mana Sampai nama saya Pinter Sampai Makanya gak boleh Orang bilang Wah Ini goblok Reso tafsir Ini wong pinter Makanya nanti Kalau saya ketemu Nabi Tidak termasuk Orang yang Mentahkir Orang Islam Jadi cukup Orang itu Dosa Kalau menyempelkan Orang Islam Termasuk Darani Sampai Goblok Itu dosa Caranya Enggak darani Goblok Ya tadi Di logika Tadi Alim itu Angel Ngendari Angel itu Pinter Berarti Yang bodoh Pinter Ya sudah Tapi tetap Bodoh Tapi ini Satu cara Untuk saya Respek Coba orang Yang ngaji Tafsir saya Banyak Mungkin Ribuan Itu sebetulnya Mencintai Quran Karena Quran Adalah kitab Suci Yang panduannya Mati Islam Sangat Mencintai Quran Terus kemudian Mereka gak Faham Terus mencari Orang yang Memahamkan Burah Nol Terus Keren saya Itu dimana Coba Terus mereka Kurang ajarnya Gini Kalau faham Itu yang Alhamdulillah Faham Tapi Kalau orang Faham Orang Nyalakan akal Mari Gusbah Anda Cepat Mereka gak Faham Orang Nyalakan Utak Yang Lelet Maksudnya Sebetulnya Tingkat Kurang ajar Tinggi Jadi Kalau gak Faham Kadang Nyalakan Utak Kalau Mau Misalnya Mari Mikira Jelas Padahal Misalnya Jelas Mesti Paham Jadi Kata Saya Tabdual Hadad Inna Ma Azamu Allah Sebetulnya Mereka Itu Sangat Menghormati Allah Makanya Kita Gak Perlu Mengatakan Wasilah Itu Kafir Gak Akan Karena Orang Tawasul Sama Rasulullah Ingin Dapat Ridhonya Allah Lewat Orang Yang Dicintai Kita Mencintai Wali Wah Itu Karena Mencintai Awal Sama Seperti Gini Kamu Mencintai Kangkung Apa Tidak Sebenarnya Sama Sekali Tidak Tapi Kamu Ingin Sehat Ada Asupan Gizi Kamu Ingin Tubuh Kamu Sehat Butuh Asupan Gizi Kemudian Kamu Makan Kangkung Apa Terus Kamu Cinta Kangkung Kan Tidak Cinta Kesehatan Kamu Sama Orang Yang Mencintai Saya Ingin Kepuasan Rohani Saya Termasuk Giai Yang Gampang Ini Suargo Ini Suargo Akhirnya Pengemarnya Banyak Coba Kalau Kamu Nerokok Nerokok Jadi Sebetulnya Anda Mencintai Kepuasan Anda Sini Nah Saya Ini Korban Makanya Untuk Masuk Surga Cepet Saya Korban Itu Cepet Da'watul Mazlum Laturad Duran Lesa Benahu Benawah Hijab Jadi Saya Kalau Dungu Langit Karena Mazlum Saya Sinaw Tafsir Itu Pak Zaman Bayangkan Ada Tafsir Sudah 27 Sengarang Fakhru Razi Itu Bulet Bukan Main Karena Dia Alifel Sefat Bulet Masya Sudah Itu Sinaw Jalal Kadang Dikomen Dikomen oleh Sawi Sudah Kita Percaya Jalal Dibuli Sawi Percaya Sawi Dikandani Woyku Maliki Rasaf Ribet Sudah Itu Sinaw Kurtubi Sinaw Tafsir Otobor Susah Belinya Susah Belajarnya Susah Padahal Saya Punya Keluarga Punya Istri Punya Anak Bayangkan Kalau Istri Saya Rawat Tidak Istri Sama Tapi Alhamdulillah Tidak Sama Sekali Tidak Allah Sudah Milihkan Wah Ini Bahaya Kalau Punya Istri Rawat Sehingga Mas Mas Itu Sebenarnya Tidak Pernah Jadi Subjek Pelaku Taman Tetap Allah Sebab Itu Kata Sayyid Muhammad Kamu Mengatakan Wasilah Itu Kafir Itu Gimana Ketika Inna Woha Qutba Atal Akum Talut Malika Talut Itu Ya Manusia Pedenya Itu Apa Inna Ayata Mulkihi Ayyati Yakum Udabud Fihi Sakinatum Mir Rabbikum Wab Qiyatum Mimmat Tarka Alu Musa Wa Alu Haruna Tahmil Hul Malah Ika Jadi Beliau Bede Itu Kalau Bawa Sunduk Sakti Di situ Ada Baqiyatum Mimmat Taruka Alu Musa Wa Alu Haruna Tahmil Malaika Ya Kayak Semacam Jimat Tapi Saya Bukan Menceritkan Jimat Karena Nanti Banyak Penjual Yang Pembohong Juga Cuma Cerita Kamu Tidak Usah Mengatakan Kafir Dulu Tau Loh Pedenya Kalau Bawa Sunduk Semacam Perdi Kesaktian Yang Disitu Ada Baqiyatum Mimmat Taruka Alu Musa Wa Alu Haruna Tahmil Malaika Sehingga Khalid Bin Walid Meskipun Beliau Sohabat Dan Menyaksikan Wajah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bawa Sya'aratun Min Sya'aratihi Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Bawa Rambutnya Nabi Perang Kemana Mana Itu Diletakkan Di Pecinya Nanti Saya Menteri Lagi Masa Paket Peci Khalid Bin Panjang Sampai Itu Repet Sampai Nak Warai Ngaji Usul Fekih Usul Fekih Itu Kalau Ngaji Itu Ada Istilah Tangki Khulmanet Di Fekih Itu Ada Istilah Tangki Khulmanet Tangki Itu Kira Kira Gini Lafad Hadis Itu Dibuang Sekian Untuk Tahu Bahwa Itu Madarul Hukmi Misalnya Gini Tak Beri Contoh Paling Gampang Sampai Harus Faham Kalau Gak Paham Gak Pinter Pinter Jadi Ngaji Ini Tetap Ada Suasana Alim Ya Harus Ada Suasana Alim Gak Perlu Jadi Orang Alim Susah Sudah Ngidari Susah Itu Pinter Jadi Orang Alim Susah Ngidari Barang Susah Pinter Berarti Orang Gak Alim Pinter Meskipun Tetap Itu Pegangi Sampai Mati Nanti Jadi Orang Alim Itu Kata Imam Wuzali Orang Alim Kalau Masuk Surga Itu Sampai Allah Tidak Boleh Kamu Tidak Boleh Masuk Surga Coba Cari Umat Kamu Safa Tidur Saya takut Mencari Samian Tidak Bisa Kembali Saya Tidak Punya Rencana Itu Masuk Masuk Boleh Samian Kewadun Aduan Balik Raroh Dewa Repet Berat Jadi Orang Alim Ya Saya Teruskan Ada Tangki Kulmanat Saya Ini Rusak Ya Rasulullah Kenapa Karena Saya Menjimak Istri Saya Fina Hari Ramadhan Kata Nabi Kamu Harus Biar Kavara Kenapa Nabi Kavara Puasa Dua Bulan Baru Satu Hari Terjadi Itu Buasa Dua Bulan Ya Tak Kuat Ya Rasulullah Baru Berapa Hari Saya Puasa Kecelakaan Seperti Itu Apalagi Kalau Sampai Dua Bulan Tidak Ya Rasulullah Ya Sudah Kalau Gitu Kamu Apa Pertama Ngasih Makan It Kurokobah Pertama Merdekakan Buddha Tapi Sekarang Tidak Ada Buddha Terus Sekarang Langsung Puasa Tidak Bisa Semua Ya Sudah Ngasih Makan Orang 60 Kasih Kan Siapa Ya Orang Orang Fikir Saya Ini Paling Fikir Orang Fikir Hubungan Suami Istri Itu Paling Lancar Mulai Dulu Makanya Orang Fikir Anaknya Banyak Karena Hiburannya Hanya Itu Wong Romadun Romadun Coba Mau KTM Gak Punya Uang Mau Antri Di Bank Gak Punya Mau Apa Itu Mulai Dulu Ini Sanatnya Mutasil Akhirnya Sudah Sanksinya Kan Tadi Atau Puasa Dua Bulan Berturut Turut Atau Ngasih Makan 60 Orang Miskin Lalu Kata Ahli Usul Fekir Kata Akrobi Dibuang Gak Menjadi Catatan Hukum Orang Kota Pun Kalau Melakukan Itu Juga Kena Sanksi Yang Sama Imro Attau Juga Dibuang Andikan Itu Dilakukan Untuk Amat Juga Ketentu Sama Nah Sekarang Perdebatan Antara Imam Shafi'i Dan Imam Malik Begini Sekarang Pertanyaan Gini Jima Istri Itu Hukumnya Boleh Apakah Boleh Lalu Kalau Ada Orang Tanpa Utur Kemudian Makan Siang Siang Cor Imam Malik Hukumnya Sama Harus Kena Sang Siang Sama Karena Sama Sama Merusak Hukum Rom Tanpa Uzur Sar Lujima Itu Zinah Kan Hukumnya Jais Nah Sekarang Makan Hukumnya Jais Harusnya Kena Ketentuan Yang Sama Cara Pikirannya Imam Malik Alhamdulillah Imam Shafi'i Tidak Setuju Wah Cara Setuju Repot Bahkan Orang-orang Shafi'i Sudah Punya Helah Kalau Gitu Minum Dulu Iya Biar Iftornya Pakai Minum Setelah Minum Baru Ini Sudah Menyiapkan Helah Itu Ini khas Shafi'i Bongsong Bongsong Rekayasa Hukum Nanti Bisa Belajar Jauh Cara Ngakali Hukum Makanya Guyonan Yang Masyur Ghostur Itu Gitu Ada Seorang Kiai Atau Ghost Ya Punya Salah Namanya Manusia Punya Salah Entah Cangkrok Entah Apa Pokoknya Punya Salah Ada Wartawan Yang Ngiranya Semua Kiai Orang Suci Sehingga Tanya Sama Ghostur Ghost Itu Ada Kiai Ya Pokoknya Salah Tapi Jangan Bayangkan Dosa Besar Kecil Kecil Itu Gimana Itu Kaya Orang Suci Jawabnya Ghostur Ya Justru Yang Boleh Salah Itu Para Kiai Kalau Kamu Gak Boleh Kok Bisa Karena Mereka Tahu Caranya Tobat Kalau Kamu Tahu Caranya Sama Pelanggaran Hukum Itu Harus Pakar Pakar Hukum Itu Yang Tahu Caranya Kerekayasa Kalau Kamu Kena Pasal Jadi Kamu Jangan Niru Saya Saya Punya Sekian Cara Untuk Kemudian Itu Namanya Khilah Makanya Kata Sayyid Muhammad Kamu Tidak Usah Anti Khilah Karena Abu Hanifah Membolehkan Khilah Kitab Bul Khial Yang Penting Kamu Soleh Dulu Setelah Soleh Nanti Allah Maklumi Soleh Dulu Saratnya Soleh Kalau Tidak Soleh Jangan Contohnya Gini Ada Orang Mau Puasa Lemes Sekali Mau Makan Gampang Kalau Langsung Makan Kan Kayak Aku Sudah Berangkat Sampai Tuban Makan Nanti Kalau Tidak Jadi Tidak Apa Sudah Mulai Pergi Sudah Saya Tidak Tau Nanti Malaika Tertarik Gebuki Tidak 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 Asal Soleh Karena Kata Sayyid Muhammad Dan Semua Kitab Mengatakan Itu Kalau Sampai Tidak 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 Kebab Blasan Nabi Ayub Yang Nabi Yang Terkenal Gudigan Ayub Yang Israel Iliat Serul Gudigan Dikukur Kereweng Terlalu Kali Itu Untuk Kereweng Kunti Untuk Ngarap Kereweng Itu Sudah Sudah Masalah Itu Singkat Cerita Nabi Ayub Ketika Diasingkan Kaumnya Itu Kan Tidak Punya Sumber Makanan Wah Lelaki Itu Mulai Dulu Egois Istrinya Nabi Ayub Cantik 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 Rambutnya Bagus Makanya Kamu Tidak Tanya Kenapa Istrinya Banyak Cantik Ya Waros Satul Ambi Tidak Boleh Tidak 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 Cantik Ya Waros Satul Ambi Tidak 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 Istrinya Nabi Itu Cantik Tidak Tidak Tanya Sebab Napa Pokoknya Gitu Singkat Cerita Beberapa Kali Istrinya Nabi Ayub Itu Kerja Demi Bisa Nafkai Nabi Siapa Suatu Saat Itu Tidak Ada Pekerjaan Yang Cukup Untuk Beli Roti Satu Satunya Peluang Dapat Rezeki Itu Putrinya Raja Itu Rambutnya Berondoli Terus Ada Sayambara Siapa Rambutnya Bagus Mau Dibeli Sampai Rambutnya Istrinya Nabi Ayub Dijual Nabi Ayub Tersinggung Karena Itu Ngurangi Kecantikan Jadi Lelaki Mulai Dulu Gitu Sudah Enggak Uron Kalau Istrinya Enggak Cantik Itu Komplen Itu Khasnya Lelaki Jadi Kalau Kamu Gitu Ada Sanatnya Juga Tenang Saja Komplen Pegawain Sangking Mangkelnya Nabi Ayub Terus Ngentikan La Adriban Naki Mi Atta Sautin Kamu Akan Sapu Kuli Dengan Mi Atta Sautin Atau Dengan Seratus Jambuan Atau Mi Sesuai Konteks Zaman Itu Sehingga Cerita Akhirnya Ketahuan Bahwa Istrinya Menjual Itu Demi Nabi Ayub Allah Enggak Rito Kalau Kekasihnya Yaitu Istrinya Nabi Ayub Perjuangan Kayak Gitu Malah Kena Hukuman Tapi Allah Juga Enggak Ingin Kekasih Yang Bernama Ayub Melanggar Sumpah Padahal Beliau Sudah Sumpah Wab Demi Allah Nanti Tak Pukul Dengan Seratus Kali Seratus Kali Dengan Lidi Misalnya Contoh Yang Gampang Lidi Akhirnya Sama Allah Dikasih Satu Solusi Wahut Biadikadikhtan Fadrib Bihi Walah Tahnas Ya Sudah Lidi Itu Ikat Jumlahnya Seratus Terus Pukul Sekali Saja Anggap Saja Sudah Seratus Itu Pengheran Yang Waring Akali Itu Pengheran Tapi Saratnya Soleh Saratnya Soleh Jadi Kalau Kamu Anti Hilah Berarti Anti Ajarannya Allah Di Ayat Itu Wahut Biadikadikhtan Fadrib Wala Itu Dulu Ada Ini Cerita Di It Ini Cerita Terakhir Ini Sudah Sama Jangan Nama Sudah Ada Raja Itu Ganteng Kaya Senang Nekah Perawan Cantik Itu Semua Kampung Mesti Kenal Mungkin Digilir Atau Giman Pokoknya Suatu Saat Ada Pemuda Suka Sama Perempuan Yang Di Kampung Cantik Suka Kemudian Pemuda Ini Ternyata Pekerja Di Kerajaan Tiap Wah Bahaya Ini Saingannya Raja Jadi Yang Dibidik Pemuda Tadi Itu Saingannya Si Raja Ini Orang Yang Namanya Raja Gengsinya Tinggi Saya Pernah Melihat Dijiem Lelaki Wah Tidak Mau Saya Pernah Melihat Sendiri Dijiem Lelaki Sudah Gak Minat Raja Langsung Suatu Saat Pemuda Dinekahi Perempuan Itu Oh Rajanya Marah Kamu Lelaki Gak Punya Harga Diri Gini 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 Gak Punya Selera Gak Pernah Dijiem Orang Kok Tetap Dineka Terus Bilang Raja Ta'rif Manir Lelaki Lelaki Siapa Abu Kamu Tahu Lelaki Itu Siapa Abuhai Babaknya Saya akan hanya bilang Raja Pernah Dijiem Lelaki Pikirannya Raja Lelaki Tapi Butuh Lelaki Raja Raja Itu saja Baru Digulirkan Gitu Wah Kepala Raja Wah Tahu Manir Raja Mbak Abu Wah Namun Aku Raja Lelaki 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 Raja Berjalan Lelaki Dampung Semacam Mas Itu namanya Khila Apa Khila Kalau di Balawa Disebut Tauriah tapi saya tidak mengajari zaman seperti itu sudah pinter sebelum saya ajar bengsung mengakali sudah pinter ya ini terakhir tak baca ya tak baca Arabnya saja nanti bismillahirrahmanirrahim biar dapat barokannya saya nawawi juga barokannya guru-guru bismillahirrahmanirrahim jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani kalau bandingannya ate karena bagaimanapun percaya kekuatan langit sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan yaitu percaya adanya kekuatan langit sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah paham ya emang ini tak baca biar zaman tidak macam-macam pikirannya akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab artinya apa? kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit makanya saya berharap selain kilain kita ikhtiar medis kita harus memperbanyak istighfar bagaimanapun semua itu dari Allah S.W.T kita menghormati negara dengan ikhtiarnya tapi saya mohon sekali kita juga istighfar karena semua itu juga ditentukan oleh oleh Allah ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati